Kemudian Yama'a Hazinah Muhammad Ya'aqob, ketika abad diantara faedah dan ayat ini juga, faedah ke berapa tadi, 19 ya, boleh memberikan tauqil, maksudnya apa? Perwakilan, yang disitilahkan wakara. Wakara, jadi dalam transaksi jual beli boleh wakara, mewakilkan seseorang untuk membeli makanan, yang nantinya setelah itu mereka akan makan bersama-sama. Karena tadi tujuh orang, nah semuanya keluar secara satunya, yang lainnya nitip, bisa nitip, bisa nitip, bisa nitip, bisa nitip. Begitu ya, akhirnya menunjukkan bolehnya wakara. Nah, begitu kita sampai di pasar, orang yang diutus ini, heran, kok kondisi udah berubah. Ya, udah berubah. Tanemannya, rumah-rumahnya, kondisi bangunannya, ya, baru sadar dia. Ya, ya, cerah 39 tahun, perubahannya kan luar biasa. Kita aja mungkin kalau, orang yang 10 tahun yang lalu, atau 20 tahun yang lalu, begitu kesini, heran-heran. ini kan dulu hutan, gue sekarang jadi tol akhirnya aku melihat kondisi perubahan yang sangat signifikan, ya terkait dengan tanamannya, pohon-pohonnya di pada kemana bangunan-bangunan yang sudah modelnya berubah akhirnya dia bingung, tapi sudah dia terus berjalan sampai ke pasar sampai ke pasar, terus dia beli makanan pakai apa? tadi uang perak yang dia bawa, yang uang perak ini uang zaman dulu, si penting uang makanan heran, ya jangan-jangan di pemuda, tak berkata kalun ini ini gak ada lagi, ini uang zaman dulu ini yang beli heran, kamu dapat perakata kalun kenal, ini uang perakata sekian akhirnya diceritakan, itu memang pohon bukan nemu ya, dijelaskan akhirnya setelah ada penjelasan seperti itu yang jual abor keraja abor keraja tapi rajanya sudah diganti bukan raja Dekianus lagi ya, menerusnya dan kali ini raja yang bertuasa sudah raja yang baik ya raja yang baik ya si pilihan abor keraja akhirnya raja ingin bertemu dengan perempuan tersebut ya disini dipanggil ternyata di ma'az'alim roh'aikum si pemuda yang kepasar tadi segera pulang menemui teman-temannya diceritain apa yang dia alami di luar sana dari keadaan-keadaan nah, terus gimana ketemu sama raja ya Allah Allah yang jelas tidak ada riwayat tentang hal itu intinya apa? setelah itu para pemuda itu ada yang berpendapat diwafat oleh Allah SWT ya dan tertubur dalam gua tersebut ada yang berpendapat setelah itu mereka menghilang dan tidak ada lagi kejelasan keberadaannya di mana Allah SWT ini ada dua riwayat tapi sangatnya tidak sahih ya tetapi sementara sementara dalam buku-buku mereka sebagai perlengkap kisah sahabat kami gitu ya ini 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 terima kasih terima kasih terima kasih